Intro Makamah Konstitusi mengabulkan penarikan kembali permohonan yang diajukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Sigi nomor urut 2 Hussein Habibu dan Paulina. Ketetapan nomor 112 tahun 2021 ini dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi 8 Hakim Konstitusi lainnya pada Senin 15 Februari 2021 di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada Kamis 28 Januari 2021 lalu, pemohon melalui kuasa hukumnya Amin Khoi Roni menyatakan secara lisan perihal penarikan permohonan. Dengan ketetapan tersebut, maka pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan perselisian hasil pemilihan bupati Sigi. Sebelumnya pemohon memohon agar MK membatalkan keputusan KPU Keupatan Sigi karena terdapat banyak pelanggaran dan kecurangan baik dalam proses penetapan pasangan calon dan pengadaan dan pendistribusian logistik hingga sampai pada masa kampanye serta pada tahap proses pemungutan dan penghitungan suara yang kesemuanya dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. KPU Keupatan Sigi telah bertindak tidak netral dan sangat meruikan pemohon. Bayu Caksono, Hamdi MKTV News melaporkan.